Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tutorial seputar Microsoft Word yaitu cara menampilkan judul tabel atau header tabel ini di setiap halaman jadi disini saya memiliki tabel ya teman-teman nah pada tabel ini, ini memiliki judul tabel, nah ini judul tabelnya judul tabelnya disini ada nomor, nama, alamat, nomor api, tanda tangan, nah ini namanya judul tabel ya nah ini bagaimana caranya agar bisa muncul di setiap halaman misalnya disini tabelnya kan panjang ya teman-teman nah seperti ini, nah disini judul tabelnya itu karena tabelnya panjang jadi pada halaman yang terpisah atau halaman berikutnya itu judul tabelnya tidak tampil disini jadi judul tabelnya itu terpotong di halaman terpisah jadinya tabelnya seperti ini nah itu bagaimana cara mengatasinya agar judul tabelnya atau header tabelnya muncul di setiap halaman berikutnya nah untuk caranya silahkan ikuti langkah-langkahnya berikut ini ya nah untuk menampilkan judul tabel di setiap halaman berikutnya disini kalian arahkan kursor kemudian klik di bagian judul tabel dimana saja pokoknya di baris judul tabelnya ya nah kemudian setelah itu kalian masuk ke menu tab layout nah ini kemudian kalian klik pada menu repeat header rows repeat header rows ini klik oke nah maka secara otomatis judul tabelnya atau header tabelnya akan muncul di setiap halaman yang terpisah halaman berikutnya nah seperti ini teman-teman nah ini karena tabelnya panjang jadi dia akan muncul di setiap halaman berikutnya nah ini seumpama saya tambah tabel lagi seumpama ini saya copy ya Nah seperti ini teman-teman Dia itu akan muncul secara otomatis di halaman berikutnya Jadi di setiap halaman dia akan secara otomatis memiliki judul tabel atau header tabel Jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual ya teman-teman Ya kurang lebih seperti itu untuk cara menampilkan atau agar judul tabelnya muncul di setiap halaman Semoga bisa mudah dipahami Sangat mudah sekali kan teman-teman Jadi disini kita tinggal klik saja di bagian ini Repeat either rows Nah ini jika kita klik hilang kita klik lagi maka dia tampil Seperti itu teman-teman Sekian tutorial kali ini semoga bisa mudah dipahami Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jika suka klik like dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya myself I I I I I I I